set top box media home terbaru 2023 disini kita sudah dapat apa aja kabel rca kemudian dapat remote lanjut dapat baterainya juga lalu dapat buku panduan dan yang pasti kita juga dapat set top box nya ini set top box nya 7 tombol depannya ada satu USB lalu nah tampilan seperti ini ya di bagian sampingnya ada lubang udara dan di atas juga lubang udara sama dan di bagian belakangnya ada satu USB satu HDMI kemudian slot rca dan antena dan juga antena RF loop ya kemudian ya ini cara pasang yang bagi yang belum tahu masukin aja warnanya yang sama lalu nah ini Xiaomi ya Xiaomi zaman dulu maksudnya keluaran yang lama itu walaupun sudah Android tapi dia belum digital jadi harus pakai set top box ya buat teman-teman yang sudah pakai Xiaomi tapi nggak bisa digital ya memang harus pakai set top box ya ini langsung aja di pencarian otomatis setelah pencarian otomatis tunggu aja prosesnya sampai selesai 100% nanti dia akan otomatis menyimpan sendiri di sini kita sudah dapat beberapa channel karena saya menggunakan antena luar jadi untuk pencarinya sangat mudah ya jadi buat kalian yang kesusahan mencari channel pakailah antena luar agar channel yang didapat full dan gampang tentunya ya kalaupun tidak dapat tinggal diarahkan aja ke kiri atau ke kanan lalu scan ulang dan tunggu prosesnya sampai selesai dia akan menyimpan sendiri nah tampilannya seperti ini ya ini sudah sudah menyimpan otomatis ya ini lanjut kita lihat ke menunya dulu nah di menunya kalau saya itu lihat dulu sistem informasinya pakai apa dia ternyata pakai gem ini ya pakai gem ini Oke untuk syutingan lainnya ya di sini ada di dvbit dvbit to IP ya mana ya tadi nah tuh IP setting jadi bisa connect ke handphone kita nonton bisa nonton bisa nonton bisa harusnya bisa nonton TV di HP ya Oke kalau saya ini menyortirnya dengan oleh TP nonaktifkan untuk LC dan ACU nya biar channelnya urut atau kalian juga bisa edit channel di sini tekan tekan angka 2 pada remote sehingga angka 2 nya berubah di atas tuh nah udah bacaan move udah geser ke atas baru bisa digeser-geser seperti ini kalian tinggal geser sesuai keinginan anda masing-masing dengan cara menekan lalu geser ke atas atau ke bawah lalu menyimpan exit dan dia akan menyimpan otomatis Oke cukup sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih